Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur arus DC Dengan menggunakan multimeter digital DECO DM148T Oke, yang pertama kita harus pindahkan prop merah ini Ke bagian pengukur arus Yang bertuliskan 10A ini ya Oke, saya pindahkan ke sini Kemudian putar selektor ke bagian pengukur arus Lalu ganti mode pengukur arus AC Menjadi DC Dengan menekan tombol ini Dan pilih mode DC Oke, kita pastikan propnya tidak ada yang salah ya Kalian perhatikan di layar tertulis auto DC Artinya mode pengukur arus DC telah aktif Kita akan mengukur arus dari beban lampu 12V ini Dengan inputnya adalah 12V ya Kita akan coba mengukur arusnya Untuk mengukur arus Rangkaian akan dihubungkan seri dengan multimeter Prop hitam dihubungkan dengan negatif input Dan prop merah dihubungkan dengan beban Kalau mau diingat Prop hitam sebagai input Dan prop merah sebagai output ke beban Arus yang terbaca adalah 1,19 Ampere Sekarang kita coba Beban yang lain Kita coba mengukur arus pada motor DC ini Input digangan masih tetap sama ya Yaitu 12V DC Prop hitam multi dihubungkan dengan negatif input Dan prop merah ke beban Arus terbaca 0,3 Ampere 0,3 Ampere Kita coba beban yang lebih kecil lagi Yaitu LED HPL 3V Ini bagian positif Yang ada tanda flashnya Input tegangan kita turunkan menjadi 3,5V Atau kalian bisa mencoba dengan 3V dahulu Prop merah ke bagian beban negatif Dan harus terbaca 0,04 Ampere Oke sekian praktik kita kali ini Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton